Update Perkembangan David Azora Kabar terbaru kondisi David Azora, 17 putra pengurus GP Ansor, Sabtu 18 Maret tahun 2023 mengalami perkembangan yang baik. Seperti diketahui David Azora mengalami koma setelah Dian Yaya Mario Dendi Satrio, kini sudah 25 hari dirawat di rumah sakit Mayapada. Tak hanya sang ayah, paman David Azora, Hat Latam turut membagikan kabar terbaru keponakannya tersebut. Hat Latam melalui akun Facebook pribadinya menjelaskan bahwa David Azora menunjukkan proses yang cukup baik. Keduanya, kesadaran kuantitatif untuk motorik dan kesadaran kualitatif untuk kognitif David Azora terlihat mengalami perkembangan. Lebih lanjut, Hat Latam mengungkapkan bahwa David Azora sudah bisa menerima perintah yang diberikan oleh orang sekitar. Perintah sederhana itu mampu dilakukan David Azora secara perlahan. Hat Latam menjelaskan, hingga kini stimulasi itu masih terus berupaya dilakukan. Seperti diketahui, David Azora masih dirawat di rumah sakit Mayapada, Jakarta Selatan.